selamat datang di channel mineral alfonda dan kelas kimia dasar 2 di hari ini kita akan belajar mengenai kimia inti untuk bab kelima kan bab 1 2 itu bab kelima jadi kimia inti yang hari ini kita pelajari di video ini itu ada empat poin yang pertama pendahuluan dulu yang mengenal kimia inti seperti apa yang kedua nuklida dan penggolongannya kemudian kestabilan inti dan jenis-jenis peluruhan radioaktif ya kita masuk ke pendahuluan jadi kimia inti adalah ilmu yang mempelajari struktur inti dan bagaimana struktur tersebut mempengaruhi kestabilan serta peristiwa inti itu tersebut seperti keredioaktifan dan transmutasi inti jadi kalau muncul di sini juga belajar tentang struktur inti dari suatu spesi dan bagaimana mempengaruhi kestabilan inti tersebut melalui peristiwa-peristiwa yang ada seperti peristiwa keredioaktifannya seperti peluruhan dan transmutasi dari intinya seperti itu ya ya jadi kan kita sudah belajar mengenai teori atom dulu di kimia dasar 1 di sini gambaran umum saja tapi kan sekarang kita menggunakan teori mekanika kuantum tetapi di sini saya cuman gambar aja kan di dalam atom itu kan secara garis besarnya kan terdiri dari elektron dan inti nah elektron itu kan yang bergerak lebih cepat karena kenapa dia bergerak lebih cepat karena masanya lebih kecil dari inti kan jadi inti cenderung dianggap diam saja padahal juga ada geraknya dikit lah gitu ya gitu ya tapi inti itu terdiri dari proton dan neutron nah yang di sini yang akan kita pelajari di sini kita lebih mendalam ke intinya itu itu si proton dan neutron dan untuk si nuklidanya begitu jadi spesinya dinyamakan nuklida tapi lebih ke mengarah ke something yang lebih ke inti gitu ya di inti ada proton dan neutron itu garis besar dulu gitu kan untuk bentuk lintasannya itu kan tidak sesuai lah artinya karena anggaplah bahwa lintasan-lintasan itu adalah orbital ya seperti itu ya bukan lintasan yang kata si Born atau si Rutherford gitu ya tapi benar-benar kita sekarang sudah modern kita mengikuti mekanika kuantum oke secara garis besar ada partikel-partikel dasar atau elementary particles disitu ada kalau yang gambar kiri dia terbagi atas empat besar ya ada quarks leptons sama Gauss boson dan Higgs boson jadi warnanya tuh diganti-ganti gitu ya kalau quarks itu ada up charm top bottom strange and down yang warna ungu kemudian yang warna hijau dibawah leptons itu ada yang kita familiar aja itu cuman elektron ya yang huruf e itu tapi kalau muon tahu sama muon neutron neutron neutrino terus tau neutrino elektron neutrino agak kurang familiar ya tapi yang penting yang kita kenal situ adalah elektron terus bagian yang Gauss boson itu ada foton ada gluon ada Z boson dan W boson gitu pokoknya dia terbagi atas empat terus ada yang warna kuning itu Higgs boson nah kalau yang sebelah kanan itu dia cuman bagi tiga tuh kan ada warna ya ada warnanya itu hijau biru sama entah pink entah ya itu pink lah saya bilangnya pink ya atau merah merah kepingan enggak ngerti juga Oke jadi warna jadi cuma ngebagi atas tiga warna dan eh dengan bagi atas tiga warna dan tidak terbagi atas empat seperti di kiri gitu mt dilihat saja intinya saya cuma mau menunjukkan bahwa bagaimana susunan atom terus kita mau lihat apa nanti di kimia inti terus partikel-partikel yang bakal kita ketemui nanti di belakang untuk reaksi inti yang ada gitu ya maksud saya gitu memperkenalkan saja nama-namanya oke jadi kita masuk tadi kan pendahuluan yang sekarang nuklida dan pengolongannya jadi kita kenal dulu lambang dari nuklida itu deh sama saja dengan atom ya kan atom kan bentuknya sama aja sih Z X terus ada A di atas Z nya dibawah kalau A itu nomor masa atau bilangan masa atau atom air atau MR ar lah ya air sorry kalau atom air kalau yang Z nya itu nomor atom kemudian X itu lambang dari unsur itu jadi disini tadi saya bilang agak klir tadi juga nuklida itu bukan inti tapi spesi atom yang bisa memiliki sifat radioaktif lah ya nuklida istilahnya kayak gitu lah jadi lebih ke sifat radioaktifitasnya lah seperti itu ya jadi ini penulisan nuklida supaya kita bisa nanti mencari supaya kita nanti bisa menentukan kira-kira kalau ditembakkan sinar alpha misalnya nanti hasilnya seperti apa jadi yang berperan disini adalah nomor masa atau masa relatif dari si nuklida tersebut sama protonnya ya seperti itu oke kemudian pengelompokan atas dasar jadi kita akan tadi poinnya pertama pendahuluan nuklida terus nuklida dan penggolongannya nah penggolongan sini ada tiga yang pertama itu ada tiga ada dua dua secara garis besar yang pertama itu pengelompokan atas dasar kesamaan nilai nomor atom atau nomor nuklidanya nomor masanya sama neutronnya ya kita mulai sama isotop disitu saya nulis isotop P nya itu diboltkan itu tujuannya supaya bisa gak gampang ingat lah ya jadi kalau isotop iso kan sama P itu proton jadi kalau isotop itu protonnya yang sama jadi jumlah proton sama nuklida dari unsur yang sama dengan jumlah proton yang sama tapi jumlah neutron berbeda jadi isotop itu hanya berlaku untuk unsur yang sama itu yang wajib diingat unsur yang sama saja jadi tidak bisa unsur yang berbeda misalnya kayak K sama CA itu tidak mungkin yang mungkin adalah K39 sama K41 misalnya ya kemudian 1H sama 2H yang sebelah atas itu kan nomor masa berarti kayaknya 19 ya eh ya 19 Kak kan nomor atomnya 19 aduh lupa deh kan nomor atomnya 19 kemudian H nomor atom 1 tapi nomor masanya bisa beda-beda kan nomor atom sama dengan jumlah proton maupun jumlah elektron oke ya selanjutnya isoton saya bolt lagi N nya karena dia menunjukkan kan iso sama N itu neutron jadi isoton neutronnya sama jadi nuklida-nuklida dengan jumlah neutron yang sama jadi nuklida apa saja jadi terserah mau bukan terserah juga sih cuman nuklidanya itu tidak perlu satu unsur tapi kalau protisotop itu harus satu unsur atau satu nuklida saja kalau isoton itu nuklida-nuklida jadi bisa dua nuklida yang berbeda dua unsur yang berbeda seperti itu ya jadi disini contohnya itu silikon, fosfor, sama sulfur mereka punya nomor masa beda nomor atom beda atau nomor unsur beda tapi neutronnya sama nah neutronnya dicari dengan apa ya nomor masa dikurangi nomor atom jadi 30 dikurang 16 untuk silikon dapatnya kan 16 ya kalau fosfor di sebelah itu 31 kurang 16 kurang 15 16 juga kemudian untuk sulfur yang di sebelah kanan banget itu 32 kurang 16 16 jadi total neutron untuk ketiga spesi ini silikon, fosfor, dan sulfur sama-sama 16 oke selanjutnya isobar nah disini saya bolt bar nya itu karena kan lebih ke masa ya jadi bar itu kayak bahasa apa ya saya lupa tapi istilah bar itu kalau memang diselengein aja gitu maksudnya diplesetin aja ke Indonesia kan berat gitu kan maksudnya biar cuman ingat bar berat berat yang bisa lah ya berat jadi nuklida-nuklida yang nomor nomor masanya sama atau bilangan masanya sama tetapi nomor atomnya beda masa berat memang tidak sama konteksnya tapi intinya sesuatu yang bisa di weighting artinya ada satuan kilogram disitu ya ya kalau berat kalau fisika kan Newton tapi ya kalau kita sih bilangnya berat kamu berapa berapa kilogram gitu padahal itu harusnya masa kan jadi itu aja sih maksudnya untuk mengingat pengertiannya gitu ya bar berat masanya sama gitu ya oke jadi disini contohnya cobalt sama nikel jadi sama-sama 64 tapi nomor atomnya beda ya seperti itu oke pengelompokan yang berikut berdasarkan dasar kestabilan dan pembentukannya itu ada 5 nuklida stabil jadi ada 5 jadi saya gak terlalu banyak ini cuman kan ngafal doang ya gak ngafal sih cuman mengerti oh ada nuklida ini nuklida ini nuklida itu jadi pertama tuh nuklida stabil artinya nuklida yang secara alami sepanjang masa tidak mengalami perubahan nilai nomor atom maupun nomor masanya jadi tidak meluruh lebih dari 10 pangkat 20 tahun lama banget berapa juta kali ya berapa miliar tahun kali gitu ya contohnya itu hidrogen karbon sama oksigen itu sangat susah meluruh makanya dia stabil sekali kan di alam jadi ketika kita hirup juga kita gak termutasi karena dia tidak meluruh gitu ketika masuk kan aneh kan maksudnya bukan aneh sih kan agak ngeri gitu ya kalau kita tiap hari ngirup oksigen gitu tiba-tiba tiba-tiba yang kita hirup tuh dia gak stabil terus masuk terus dia mutasi di dalam tubuh terus sel-sel kita jadi bayangin kita menghirup O2 itu kan setiap sel dalam paru-paru itu kan banyak gitu ya kan kita kan multi kompleks sel multi sel ya makhluk hidup ya multi sel dan complex reaction sekali gitu kan bayangkan kalau si O2 itu pas masuk dia gak stabil dia meluruh entah jadi apa gitu terus sel di dalam kita di dalam tubuh kita tuh bagaimana nasibnya itu tuh agak-agak makanya saya bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa memang semuanya sudah diciptakan adalah baik dan benar dan nikmat untuk kita semuanya jadi benar-benar si senyawa-senyawa yang penyusun kan H, C, dan O itu kan penyusun dari kayak karbohidrat begitu ya lemak ya maksudnya itu senyawa-senyawa organik yang tidak bisa maksudnya memang bisa meluruh tapi lama sekali seperti itu ya kemudian radionuklidar alam primer jadi dia itu terbentuk secara alamiah tapi bersifat radioaktif ya artinya dia bisa meluruh sampai sekarang ditemukan dalam waktu baru sekitar 10 pangkat 9 tahun uranium dan memang dia di alam benar-benar primer jadi dia pas ketemu maksudnya kita menggali dia di tanah atau di bawah laut gitu ya ya dia bentuknya uranium 238 tapi bisa meluruh gitu dan peluruhan itu kompleks ternyata nanti di video yang laju peluruhan itu bisa dilihat grafik dia meluruh itu dari mana ke mana dia lepas apa gitu kan ya kemudian radionuklida alam sekunder alam sekunder itu turunan dari si primer itu jadi dia hasil dari peluruhan radionuklida yang primer disini ada tiga ada deret uranium ada thorium aktinium ya nanti dilihat lah dibaca lah ya kemudian radionuklida alam terinduksi jadi dia terbentuk di alam memiliki waktu paru relatif pendek tetapi selalu ditemukan di alam dalam kelimpahan tertentu C14 jadi yang kita hirup itu bukan C14 lah ya eh kita hirupnya O2 C2 kan kita keluarin ya wudhu amat lah dia di luar oke yang terakhir radionuklida buatan yang kita tahu buatan itu sesuatu yang diciptakan oleh manusia di laboratorium oke contohnya adalah neptonium dibuat kemudian dia berakhir menjadi base mode seperti itu ini reaksinya atau reaksi pada base mode tapi reaksinya saya tidak tulis saya cuma tulis yang dibuat dulu dia dari uranium kan primer terus dia dibuat-buat lah dipaksa ditembakkan neutron ya neutron terus jadi uranium 239 eh langsung dia berubah jadi neptunium neptunium itu di Indonesia di dunia ya bukan di neptunus ketemunya enggak cuman yang nemuin dia tuh kayaknya mungkin ngefans sama neptunus ya kalian nanti dicek aja oke kita masuk di sebuah berikut kestabilan inti jadi disini ada empat faktor saya tidak jelaskan satu-satu saya hanya peduli dengan yang poin empat karena itu menyangkut pengertian kita terhadap perhitungan yang muncul dalam kimia inti ya jadi angka banding hukum genap ganjil bilangan sakti atau magic number nanti dibaca dicari aja literaturnya kalau mau silahkan baca buku kimia dasar 2 yang dipakai oleh senior kalian yang tahun lalu ya angkatan 2018 2018 kalau tidak salah ya kita masuk ke energi pengikat inti jadi disini energi pengikat inti adalah energi yang diperlukan untuk menguraikan inti energi yang dilepaskan jika inti terbentuk jadi kan saya sudah bilang dari awal sesuatu yang membentuk diri itu dia harus melepaskan sesuatu nah kan seperti dua orang yang tidak stabil kemudian ingin menikah gitu kan harus ada sesuatu ego yang dilepaskan gitu sesuatu ego ya kan kita menyatukan dua manusia yang berbeda dalam satu manusia dalam satu pemikiran itu susah itu kan jadi harus ada bukan cuma egoisme sih kak misalnya kan mau nikah gitu ya harus beli pakaian pengantin harus minta persetujuan orang tua harus nah itu kan energi yang harus dikeluarkan nah itu lah supaya bisa mengerti jadi sesuatu yang membentuk itu butuh sesuatu yang harus dilepaskan banyak gitu ya kalau mau berpisah pasti banyak energi yang diserap karena pasti sakit hati lah emosi lah itu lah cara pengertian kita untuk direaksi kimia dan itu terjadi di kehidupan sehari-hari gitu biar lebih diingat lah ya kemudian disini energi penyikat inti itu sama dengan delta M satuannya SMA atau satuan masa atom dikali 931 mega ini mega kalau nggak salah ya mega mega elektron volt per SMA kenapa per SMA karena supaya SMA nya hilang lalu satuannya dalam mili elektron volt atau mega elektron volt lah mili kayaknya saya ya S pokoknya MEF MEV oke kemudian delta M nya itu perbedaan masa inti atom dengan nukleon yang terpisah nah disini ada contoh soal jadi saya kerjakan live lah maksudnya nanti setelah ini videonya jadi tentukan energi pengikat inti untuk O16 diketahui masa O16 itu 15,99 49 146 SMA dimana neutron itu 1,008669 SMA dan proton 1,007 825 0 SMA oke jadi ini adalah penyelesaian untuk soal energi pengikat inti jadi disitu ada atom atau nukleida oksigen dengan dengan nomor masanya itu 16 nah kita kan disini sudah diketahui 1 neutron itu masanya 1,0866 49 SMA kemudian 1 proton masanya sekian ini terus untuk oksigen keseluruhan masanya 15,9949 46 SMA nah disitu ditanya energi dari si pengikat ya ya energi ikat inti itu berapa MEF ya oke penyelesaian yang awal itu pertama kan kita udah tahu oksigen itu nomor masanya 16 dan 8 ya berarti protonnya ada 8 neutronnya 16 kurang 8 berapa 8 ya nah untuk proton sama neutron masing-masing dikali dengan masa masing-masingnya jadi kalau disini masa proton totalnya gitu ya MPT menurut saya lah itu 8 dikali masa proton 1,0078 250 SMA kemudian eh berkelihatan ya sorry sorry oke kemudian ini M NT itu 8 juga dikali 1,0086649 SMA itu ya nah kalau sudah langsung dicari oke oke selanjutnya itu kita kalikan lah ya udah dapet nilainya di sini saya sudah kali dulu dapetnya sekian-sekian dan saya jumlahkan dapetnya 16,1319192 SMA nah setelah kita dapet nilai dari masa total dari masa total dari masing-masing proton dan neutron itu dijumlahkan kemudian delta M nya itu masa dari total saya tulisnya gini ya M proton tambah neutron dikurangi masa dari si oksigen 16 itu yang tadi gitu jadi dapetnya kan 16,1319192 kurang 15,9949146 satuannya masih sama SMA berapa ya jadi dapetnya sekitar 0,1370046 nah nilai yang ini kemudian kita kalikan dengan ya biar dapat energi ikat inti lah EII sama dengan delta M dikali 900 jadi dikali 931 biar kelihatan mega elektron volt ya per SMA kelihatan nggak nih bentar 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 nah kelihatan ya ini tinggal dikali aja 0,137 0046 SMA gitu ya dikali dengan 931 mega elektron volt per SMA biar SMA nya habis dapatnya itu sekitar 127,55 128 26 semeja elektron volt jadi dapetnya sekitar 127,55 mega elektron volt oke oke jadi dapatnya sekitar energi ikat intinya itu sekitar 127,55 nah kita lanjut di jenis-jenis peluruhan radioaktif di sini ada 8 ya eh 2 4 7 jadi ada 7 ada proton neutron elektron positron foton sinar gamma foton sinar X partikel sinar alpha dengan notasinya masing-masing muatannya masing-masing dan masanya masing-masing yang perlu diperhatikan adalah notasinya nah ketika dia ditambahkan dengan suatu nuklida berarti kan jumlah berarti jumlahnya itu ada yang ditambahkan misalnya kalau proton kan dia jadi nambah ya kalau elektron pasti kurang nah nanti lihatlah di contoh soal yang akan saya kerjakan jadi yang penting biasanya tuh soalnya itu dikasih reaksi terus tentukan ini sebenarnya dia ditembak oleh apa dia menghasilkan partikel apa gitu kalau yang saya maksudkan sih jadi kayak misalnya contoh berikut nomor satu untuk reaksi berikut tentukan apa sih partikel partikel dari si X itu ya jadi si telnium ditambah hidrogen tapi masa ininya ya masa nomor masanya 2 terus menjadi ini iodium ya iya jadi i ditambah x itu cari x itu apa jadi mau cari tahu sebenarnya dia melepaskan sinar apa nah yang kedua reaksi peluruhannya terjadi 2 tahap ada partikel A dan partikel B disitu kita mau cari tahu dia itu yang mana yang menjadi dia di jenis partikel disitu oke untuk yang soal selanjutnya untuk soal ini ya telnium 68 terus 30 ya ditambah n 01 neutron menjadi nikel 28 65 65 ya 65 ditambah x nah disitu ditanya x itu apa gitu ya kita ganti warna biar kelihatan lah maaf ini 65 ya jadi si x itu partikel apa menurut ke soal ini ditanya begitu ya jadi kita tinggal lihat saja ini ke sini totalnya 69 ya ya jadi dijumlahin saja kalau negatif ya dikurangkan terus ini 30 tambah di sini 0 tadi berarti totalnya di sini kan 30 nah kita sama di sebelah jadi kalau di sini 65 berarti kurang 4 dong ya berarti di sini pasti masanya 4 terus nomor atomnya itu pasti 30 di kiri 28 berarti kurang 2 ya nah partikel yang punya masa 4 dan nomor 2 itu sama dengan apa x 42 itu sama saja dengan partikel alpha 42 atau yang tadi apa helium 24 ya nah berarti x itu adalah sinar alpha jadi ketika te ditembakkan 1 neutron dengan masa 1 dan muatan 0 maka dia akan melepaskan sinar alpha seperti itu oke saya rasa itu cukup dulu untuk video ini jangan lupa like share komen dan subscribe dan terima kasih sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya sampai ketemu di video selanjutnya sampai jumpa